Saya mau nanya ini Bang, katanya sih denger-dengar mau pulang. Apa pulang itu gampang atau gimana lewat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Aris Jampang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jawab al-alamin. Oke, kali ini saya kedatangan seorang tamu ya. Artis jedah katanya sih. Oke, seperti apa? Saya mau nanya-nanya dulu untuk teman saya. Katanya mau pulang kampung katanya sih. Kalau misalkan buka kantornya ya. Oke. Selanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke. Apa kabar? Gimana? Jangan lupa aja mampir ya ke channelnya. Aris channel. Jangan lupa. Aris Jampang. Aris Jampang. Amen aja ya. Kita ini kesini. Silaturahmi karena. Idul Adha ya. Debaran haji gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saja ya semua teman juga pada sehat selalu. Yang kencang Bang? Yang kencang apanya larinya? Bicaranya gitu. Oh, bicaranya. Bicaranya larinya. Apa ini? Oke, mau nanya ini Bang. Katanya sih denger-denger mau pulang. Apa pulang itu gampang? Atau gimana? Lewat apa? Lewat depan atau melalui tarhil gitu? Ya, lihat kondisi keuangannya aja gitu ya. Kalau seandainya. Kalau seandainya ada uang gitu ya. Saya pengen pulang lewat depan. Iya. Tapi kalau nggak ada uang juga ya. Apa boleh buat kita jalan belakang ya? Jalan belakang berarti melalui tarhil ya. Tapi kalau misalkan buka kali ya. Ya, kalau buka. Tapi katanya sih nggak tahu. Belum ada informasi lagi. Katanya jangan lupa. Lebaran haji. Tapi nggak tahu bulan berapa gitu bukanya ya. Oke, mudah-mudahan aja cepat dibuka lagi tarhilnya gitu. Katanya ini dari bulan kemarin ya. Rencana mau pulang sampai sekarang. Belum juga gitu. Jadi mungkin belum ada waktunya kali ya Bang ya. Iya, belum ada waktunya. Iya, mudah-mudahan aja. Saya rencananya mau pulang kemarin sebelum lockdown itu aja. Ada lockdown gitu. Tergunda. Iya. Tapi sih katanya kalau lewat depan juga nggak mahal-mahal banget. Iya, katanya sih berapa? 2.400 ya. Iya, sekitar 2.400 tapi. 2.400. Katanya sih prosesnya itu. Prosesnya yang lama ya. Terus kita berjali. Iya. Ini secara separah gitu ya. Jadi kenapa awal-awalnya kok jadi pengen pulang gitu ada apa gitu di Indo atau disini? Itu aja gitu ya. Kalau seandainya 4 tahun disini ya. Berarti 4 tahun itu. Kemana guys? Nyumput ya? Ke Hanap? Berarti 4 tahun itu berarti 8 kali lebaran ya. Lebaran Idul Fitri, Idul Adha berarti 8 kali ya. Iya, semoga aja saya berharapnya sih pengen ini kalau panjang umur. Pengen lebaran sama keluarga. Iya. Bangan banget sama keluarga gitu. Iya lah pasti. Iya, hampir 4 tahun gitu. Tapi kemarin saya pulang saya 2 tahun kemarin. Ya, pengen pulang aja gitu lah udah. Kalau dulu mungkin resmi ya. Iya, dulu resmi. Dulu resmi katanya. Karena kenapa itu kok bisa keluar dari perusahaan itu? Ya, karena gejala apa itunya problemnya karena gaji aja lambat gitu ya. Karena gaji lambat katanya guys. Gaji lambat, gajinya kecil. Iya, terus kerjanya juga mungkin nggak sesuai dengan janji yang di Indo ya. Yang diharapkan kita. Iya, yang dijanjikan gitu. Nggak sesuai jauh banget pokoknya. Ya, makanya udah 2 tahun saya dulu kerja pulang. Udah habis kontrak pulang ke Indonesia. Iya. Ke Indonesia berapa 2 bulan. Datang lagi ke sini. Kerja di lain gitu sekarang. Oke, sekarang abang ini tinggal di mana gitu? Di daerah sini atau? Iya, saya di sini di Jeddah. Tempatnya saya di Aowaha. Aowaha. Kesini saya di Silaturahmi. Kesini Silaturahmi. Iya. Oke, buat subscriber Aris Jampang ya. Ini teman saya dari Indonesia. Jadi katanya pengen pulang kampung. Jadi pulang ke Indonesia gitu ya. Katanya sih melalui... Apa? Melalui tarhil. Tapi tarhilnya itu belum buka. Karena dulu itu dia keluar dari perusahaannya itu. Karena... Nggak sesuai dengan harapan. Katanya sih gajinya telat. Terus juga... Apanya ya... Kerjanya juga... Nggak sama kayak yang kita harapkan gitu. Yang dijanjikan dari Indonesia-nya. Iya, sebetulnya. Oke, bang. Mau... Salam-salam gitu untuk para subscriber Aris. Salam kenal aja ya. Mungkin di sini belum. Mungkin di sini di Jeddah pada Tauz saya ya. Tapi yang di Amerika kan belum ya. Iya. Yang di Indonesia juga mungkin belum pada Tauz sih. Iya, yang di Amerika di Indonesia juga. Ya, buat YouTuber-YouTuber di Jeddah aja ya. Nah, izin wapak izin ya. Terutamanya buat... Apa? Oke, buat siapa gitu ya. Yang mau disenggolin di sini. Yang disenggolin itu yang disebutin. Salam-salam untuk YouTuber di sini. Yang kenal. Yang kenal. Namanya siapa sih tadi? Lupa. Namanya Randy. Bang Randy katanya namanya. Siapa saja yang kenal para YouTuber di sini. Oke, minal izin wapak izin aja ya. Buat YouTuber-YouTuber teman-teman. Saya di Jeddah. Buat Sobat TKI. Buat Sobat TKI. Pren banget ya. Sobat TKI terus. Saya pulpas mu vlog. Iya. Ini. Ah, lupa lagi saya apa. Kalau abang sendiri punya channel YouTube atau enggak? Saya rencananya kemarin sih. Dari dua bulan yang lalu saya ada rencana bikin channel ya. Dulu sih saya rencananya channel udah ada channel. Itu namanya Rame Jigana ya. Jigana. Rame Jigana. Jigana. Tapi karena sibuk pekerjaan gitu ya. Jadi enggak ada waktu. Iya, enggak ada waktu lah. Ya, buat konten. Enggak apa-apalah kita mah support aja buat yang udah ada channel YouTuber-YouTuber Jeddah. Saya doain aja lah buat semuanya. Semoga sukses gitu ya. Semoga ada manfaatnya gitu. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Buat di apaan kalau di Jeddah, di Mekah itu kan YouTuber-YouTuber itu kan hebat gitu. Kita ditonton sama Indonesia. Ya akan pengen tahu suasana di Mekah itu kayak gimana di Jeddah juga. Iya. Ya pokoknya kum aja lah. Pada lupa saya banyak temen saya YouTuber yang ingat saya itu aja lah. Iya. Oke terima kasih Bang ya. Waktunya. Iya sama-sama. Terima kasih buat Abang. Mudah-mudahan rencana mau pulangnya lancar dan cepat dibuka ya. Amin. Terhilnya. Mudah-mudahan aja. Yang tahu komen aja di bawah ya. Iya. Jadi informasinya katanya belum tahu. Katanya sih habis haji. Tapi belum tahu juga. Iya. Oke mudah-mudahan ya. Cepat dibuka tarhilnya atau kantornya gitu. Oke terima kasih Bang ya. Oke sama-sama Bang Aris. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya komen apa subscribe channelnya Aris Jampang. Oke. Iya terima kasih Bang. Terima kasih. Bye.